Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai ini ya sesuatu yang ada di dalam diri kita ya kita mengenal diri kita lebih dalam ya diri yang sejati nah gitu ya jadi setiap orang itu ini ya kayak seperti yang kemarin saya sampaikan ya bahwa manusia itu kan mempunyai aslinya Allah itu menciptakan manusia itu lebih sempurna dari mahluk yang lain ya jadi dari bahkan dari malaikat pun ya itu lebih sempurna manusia karena manusia itu mempunyai banyak perangkat-perangkat yang di mahluk hidup yang lain itu tidak punya nah seperti itu nah sebenarnya kita kalau memahami dan mengenal diri sendiri apa aja sih yang ada di dalam diri kita dan manfaatnya apa saja nah itu sebenarnya sangat luas sekali ya kalau kita menyelam masuk ke dalam diri sendiri nah seperti itu ya bahwa yang akan kita bahas di sini itu adalah mengenai ini ya mata ketiga atau mata hati ya mata hati atau mata batin nah jadi mungkin ada orang yang ini ya punya ketajaman atau intuisi yang lebih peka nah seperti itu nah setiap orang itu kan berbeda ada yang mata batinnya atau mata ketiganya itu sudah terbuka ya dan ada yang belum ya gitu jadi kalau misalkan sudah terbuka ya itu nanti akan lebih peka untuk bisa mengenal energi-energi yang ada di sekitarnya ya gitu ya nah contohnya kalau misal sebenarnya kan indera ya indera itu ada 10 Allah mempunyai memberikan kita indera itu sebenarnya ada 10 ya jadi 5 yang secara fisik terlihat secara fisik dan ada 5 lagi yang tidak terlihat itu indera ke-6 ke-7 ke-8 ya ke-9 ke-10 atau yang disebut dengan dosonrio nah itu mungkin di zaman dulu itu banyak ya yang bisa sampai ke sana ya tetapi ya di zaman sekarang udah langka ya sangat langka dan mungkin ya jarang orang yang memahami dan mempelajarinya jadi kalau mata hati kita itu sudah terbuka sebenarnya apa saja sih manfaatnya ya nah disini saya akan menjelaskan hanya sebagian kecil ya dari manfaat yang ada nah contohnya kalau kita mempunyai kepekaan mata batin ya itu kita mempunyai intuisi yang kuat atau yang tajam jadi kalau kita melihat orang lain saja ya dari wajahnya atau dari bentuk face tubuhnya ya atau dari wajahnya itu kita sudah bisa menangkap sinyal atau namanya ini apa namanya sinyal atau energi ya kan kalau orang mempunyai intuisi yang tinggi itu kan energinya kuat nah itu bisa menangkap energi-energi energi yang di sekitarnya termasuk orangnya yang kita temui jadi kita bisa tahu orang itu isinya hatinya bagaimana pikirannya ke kita baik atau enggak atau kita mau bersikap jahat dia mau niat jahat ke kita atau mau nipu kita atau berbohong ke kita atau mungkin mau ini apa ya sesuatu hal yang negatif ataupun yang positif itu nanti kita sudah tahu duluan atau dia mau berbuat apa ke kita gitu kan mau mengucapkan apa mau ngomong apa kita itu sudah tahu duluan nah itu salah satu contohnya ya kita kalau mempunyai intuisi yang tinggi atau kepekaan mata batin yang tajam itu kita bisa tahu hanya dari melihat orangnya saja melihat wajahnya nggak perlu komunikasi atau gimana kita sudah tahu orang itu ke kita itu bagaimana mau niat baik atau jahat atau di belakang suka menggunjing kita ya kan atau suka menghibah kita memfitnah kita di belakang ya kan atau kebaikannya itu karena ada pamrihnya ya orang baik orang benar sama baik kan beda kalau orang benar itu biasanya tulus ikhlas ya karena Tuhan tetapi kalau orang baik itu banyak hampir semua orang itu baik kenapa karena orang baik itu biasanya ada maunya ya kan ada tujuannya ada pamrihnya ada hal yang dituju untungnya apa buat saya manfaatnya apa saya dapat apa nanti nah kan seperti itu jadi makanya baik gitu jadi kalau yang baik benar-benar baik tulus ikhlas itu jarang ya di zaman sekarang nah seperti itu makanya ini juga merupakan salah satu ini ya manfaat fungsi ya kalau kita mempunyai kepekaan mata batin yang tajam ya atau yang peka nah seperti itu nah yang kedua itu kita kita bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib kita bisa mendeteksi apa yang ada di sekitar kita energi-energi yang ada di sekitar kita itu seperti apa terus mendeteksi apa-apa yang ada di eh baik itu energi yang positif ataupun energi yang negatif energi dari eh ini makhluk-makhluk yang nggak kelihatan ataupun dari benda-benda yang ada di sekitar kita karena semua benda itu mempunyai energi ya termasuk kayak kayu kayak tumbuhan itu juga mempunyai energi pohon itu juga ada energinya nah jadi kita bisa ini ya berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar kita ya nah seperti itu ya itu yang yang kedua nah yang ketiga itu kita bisa ini mengetahui atau mendeteksi benda-benda yang bertuah atau misal kayak misal pusaka-pusaka kayak misal cincin misal nih ada isinya atau enggak atau hanya batu biasa kita bisa mendeteksi misal ada ini misal di dalam kayak kodamnya sih dengan kodam biasanya kodamnya itu kodam dari mana asalnya terus usaha udah berapa tahun ada yang 100 tahun 200 tahun 300 tahun terus kodamnya itu baik positif atau negatif ya kan ilmu yang ada di dalamnya itu positif atau negatif nah nanti kita akan bisa mendeteksi itu kayak gitu bahkan kalau misal benda-benda bertuah kayak misal benda pusaka kayak apa ini cincin itu sebenarnya kalau kita punya kepekaan batin itu kita bisa bertanya komunikasi sama apa yang ada di dalamnya dan energinya itu sebagaimana apa ya energinya besar atau kecil atau sedang itu bisa mendeteksi kita kalau kita mempunyai intuisi yang tinggi ya atau mempunyai kepekaan batin yang kuat nah seperti itu nah terus yang selanjutnya kita bisa meleteksi penyakit-penyakit yang ada kayak misal contohnya ini penyakit murni medis atau penyakit bukan medis penyakit bukan medis ini sebabnya apa nanti solusinya bagaimana Nah itu ada kita bisa tahu bisa peka ya Nah yang kedua misal penyakit medis itu kita juga bisa mendeteksi kayak misal kayak penyakit jantung-jantung ya paru-paru jantung liver lambung asam lambung greg-greg apa itu namanya ya yang kaitannya dengan lambung nah itu kita bisa mendeteksi itu semua nah jadi itu beberapa ya sebagian kecil ya manfaat atau fungsi dari kepekaan mata batin yang kita miliki nah seperti itu ya jadi itu manfaatnya sebenarnya sangat banyak sekali manfaat-manfaat selain yang saya sebutkan tadi nah terus kadang ya kalau seseorang itu mata batinnya sudah terbuka ya sudah terbuka itu kan kadang belum tahu ya belum tentu peka tajam jadi kayak misal suatu pisau ya pisau itu kan bisa buat memotong tetapi kan ketajamannya berbeda begitu pun mata hati kita kayak misal mata hati kita sudah terbuka tetapi kan kepekaannya atau energinya atau ketajamannya itu berbeda-beda setiap orang nah makanya kalau kita pingin lebih peka lagi pingin lebih mempertajam kebatinan kita mata batin kita mata hati kita nah makanya kita pun harus sering-sering latihan melatih supaya lebih peka lagi semakin sering dilatih maka akan semakin tajam mata hati kita nah seperti itu ya jadi kayak peso aja kalau semakin sering diasah itu akan semakin tajam tapi kalau kita punya peso nggak pernah diasah ya nggak pernah dirawat nggak pernah dibersihin nggak pernah di ini dipertajam ya buat motong sesuatu yang lembek aja motong tahu aja yang lembek itu nggak bisa kayak gitu ya tapi beda kalau kita mengasahnya pisau itu dengan semakin tajam semakin tajam maka untuk memotong benda keras pun itu akan sangat mudah memotong batu juga bisa tergantung dari ketajamannya ya seperti itu ya nah jadi kepekaan itu juga ini berbeda-beda ya ada yang tajam ada yang sedeng ada yang nggak ada yang hanya terbuka aja biasa nah itu juga ada nah terus yang selanjutnya itu kunci ya kunci kita cara untuk melatih kepekaan batin nah itu ada caranya satu kuncinya ya sebenarnya itu tekniknya itu ada banyak sekali tetapi kuncinya itu adalah satu kuncinya adalah hening atau ketenangan nah pada video kemarin kan saya udah membahas ya ada ketenangan yang hidup dan ada ketenangan yang mati ketenangan yang hidup mempunyai energi dan daya tertentu dan ada ketenangan mati itu ketenangan yang hampa yang nggak ada artinya kayak kita ngalamun pikiran kita kosong itu ketenangan yang mati yang tidak berenergi gitu loh tapi ketenangan yang hidup itu ketenangan yang mempunyai energi tersendiri kayak gitu bisa membentuk suatu energi tersendiri di dalam diri kita nah itu ya jadi melalui hening kuncinya kalau kita untuk melatih ketajaman mata batin itu ya dengan keheningan atau dengan ketenangan ketenangan yang hidup hening ya jadi hening di saat kita lagi menghadapi suatu persoalan hening ketika kita berada di suatu keramaian hening ketika kita beraktifitas sehari-hari ya kan itu harus dilatih jadi hening mencapai tingkat keheningan nah seperti itu itu nanti akan semakin peka dan akan semakin tajam ya nah untuk bisa kita mencapai ketitik hening itu ada banyak cara dan metode ya metode atau cara-cara itu banyak sekali nah beberapa diantaranya ya itu satu dengan cara bermeditasi atau semedi di malam hari itu sangat bagus sekali untuk kita melatih daya konsentrasi kita untuk mencapai titik hening nah itu untuk melatih batin kita melatih pikiran kita rasa kita itu bisa dengan bermeditasi atau bersmedi ya yang kedua dengan kita banyak-banyak bersikir itu bersikir nafas itu juga bisa itu akan melatih intuisi juga energi kita akan semakin naik nah seperti itu ya nah terus yang selanjutnya ya agar hati kita itu semakin bening semakin bersih ya hati kita itu akan maka akan semakin peka dan tajam ya kita maka menimbulkan rasa kesadaran nah kita sadar kita bahwa ya setiap detik setiap saat kita harus selalu konek dengan Tuhan ya kan supaya jadi kita harus perlu untuk membersihkan hati kita supaya hati kita bersih hati kita bening nah dengan hati yang bening maka nanti akan menimbulkan suatu kesadaran hening ya hening di dalam pikiran kita hening dalam rasa kita jadi pikiran kita harus tenang rasa kita juga harus tenang pikiran kita harus hening rasa kita juga harus hening nah itu nanti itu akan melatih kepekaan batin kita akan semakin tajam dan peka nah seperti itu ya jadi untuk selalu kita berusaha membersihkan hati kita membersihkan jiwa kita makanya kita harus selalu konek ya salah satu caranya kita harus selalu konek kepada Tuhan setiap saat dan setiap waktu nggak hanya di saat kita sholat lima waktu aja ya kalau di dalam Islam ya sholat lima waktu sholat itu kan artinya kita mengingat mengingat Tuhan ya gitu tetapi sebenarnya pada hakikatnya kita mengingat Tuhan itu nggak hanya dalam sholat lima waktu setiap saat setiap detik setiap kita bernafas kita harus selalu konek kepada Tuhan ya kepada Allah ya nah jadi jika ini sudah kita lakukan ya maka nanti kita akan secara otomatis ya itu akan melatih ketajaman intuisi atau mata ketiga ya atau mata batin kita akan semakin peka dan tajam nah bisa dengan itu nanti akan secara otomatis nah bisa dengan cara misalnya metode-motodenya itu sangat banyak sekali kayak gitu tapi kuncinya satu hening nah metodenya itu ada contohnya ya kalau kita di ini ya keajaran leluhur ya itu ada dengan puasa mutih itu bisa untuk membersihkan hati dan membersihkan jiwa nah ada puasa mutih itu juga kan ada tata caranya tersendiri ya kita hanya makan nasi putih dan air putih saja ada yang disebut dengan puasa mutih ya nggak makan nggak minum di siang hari nah ada yang disebut dengan mutih saja jadi kita bisa makan dan minum setiap saat setiap waktu tetapi hanya makan nasi putih dan air putih saja itu puasa itu bagus untuk membersihkan hati kita untuk membersihkan jiwa kita dan juga untuk melatih mengasah suatu keilmuan atau itu tadi ya mengasah mata batin kita supaya lebih peka dan lebih tajam itu bisa dengan berpuasa mutih ya cara-cara puasa mutih kan di video kemarin saya udah pernah ini ya membahasnya ya nah terus yang kedua bisa dengan puasa weton nah puasa weton itu di hari lahir kita itu juga merupakan salah satu jenis puasa yang merupakan rasa bersyukur kita kepada Tuhan bahwa kita sudah dilahirkan di dunia ini kita itu rasa syukur jadi kita dengan berpuasa itu merupakan salah satu bentuk rasa bersyukur rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita ke dunia ini ya dilahirkan ke dunia ini jadi kita dengan cara berpuasa itu bagus juga untuk mengasah ketajaman mata batin dan ini indera ke enam itu ya untuk frekuensinya kita akan naik dengan berpuasa nah terus yang selanjutnya itu bisa dengan puasa senen kemis itu bagus juga puasa sunnah ya senen kemis hari senen dan hari kamis itu berturut-turut berpuasa jangan putus kalau bisa ya itu juga nanti dalam berapa bulan ke depan kalau kita nggak putus puasa senen kemis itu juga nanti secara otomatis akan bisa memperpeka batin kita lebih peka dan lebih tajam nah seperti itu ya nah yang selanjutnya itu dengan setiap malam bisa kita dari jam 1 ke atas ya itu kita berendam atau mandi ya mandi bersuci atau kita berendam di air supaya seger karena di jam 1 jam 12 jam 1 ke atas itu ion-ion air itu sangat bagus sekali ya di dalam badan kita kecuali kalau sore jam 6 jam 5 ke atas itu nanti kita akan rematik tapi kalau udah mencapai jam 1 waktu jam 1 malam sampai subuh itu waktunya kita bisa mandi atau berendam di air itu juga dengan ion-ion yang ada di air itu bisa memberikan kita ketenangan tersendiri sehingga hati kita tenang pikiran kita tenang badan kita sehat bersih ya kan nah juga nanti akan mencapai titik kening tertentu itu bisa untuk mengasah ini kebatinan kita nah seperti itu kepekaan batin kita nah dengan metode zikir nafas nah itu juga bisa karena dengan selalu kita bersikir setiap nafas kita itu kan kita selalu konek ya selalu konek kepada Tuhan nah jadi dengan kita selalu konek kepada Tuhan nah itu nanti ini itu kan merupakan rasa bersyukur kita kita bersyukur kita sudah dilahirkan kita dikasih umur panjang kita dikasih rezeki kita dikasih kesehatan apa aja yang diberikan kepada Tuhan kepada kita kita harus bersyukur ya semua yang diberikan kepada Tuhan kepada kita nah terus yang kedua dengan kita zikir nafas itu kita menyadari sadar ya mensyukuri setiap nafas keluar masuknya nafas karena kita selalu konek kepada Tuhan setiap saat dan setiap waktu melalui zikir nafas itu setiap saat kita harus mengingat Tuhan setiap nafas kita nah nanti juga akan secara otomatis bisa kita mempertejam batin kita batin kita akan semakin peka akan semakin tajam jadi dengan kita ya tadi di depannya kita udah jelaskan kalau batin kita peka tajam kita energinya lebih tinggi bisa menyerap energi-energi yang ada di sekitarnya maka kita hanya dengan ketemu orang saja itu kita sudah tahu isinya bagaimana hanya melalui tetapan matanya apakah orang itu baik tulus baik ke kita tulus ikhlas ataukah baik karena ada pamrihnya atau karena ada maunya ataukah dia mau ada niat jahat ke kita atau dia mau menipu kita nah itu kita sudah tahu duluan seperti itu dan kalau kita punya kepekaan mata batin itu kalau digunakan untuk hal usaha atau bisnis itu juga akan sangat menunjang sekali ya sebenarnya ya itu merupakan piranti atau alat supaya kita bisa memperlancar tujuan kita nah dengan mempunyai kepekaan batin yang kuat jadi itu juga bisa mempengaruhi orang lain jadi dalam artian energi frekuensinya itu bisa mentransfer apa yang kita inginkan bisa menarik energi apa yang kita inginkan kayak misalnya kayak kita pingin dagang nih supaya laris itu bisa menarik energi-energi yang ada di sekitarnya itu tapi ya nggak semua orang seperti itu ya memang ya energi itu kan memang berbeda-beda ada yang tinggi ada yang kuat ada yang sedang ada yang rendah nah seperti itu makanya supaya kita energinya stabil ya batin kita mempunyai kepekaan dan ketajaman intuisi yang kuat nah itu harus sering dilatih meskipun kalau misalkan kita mata batin kita sudah terbuka ya tetapi kalau nggak pernah dilatih ya juga kepekaannya atau ketajamannya itu nggak ada ya cuma bisa melihat-melihat aja tetapi kemampuan yang lain-lain itu nggak bisa untuk kita mentransfer energi atau kita menyerap energi di sekitar kita atau kita untuk mendeteksi energi positif negatif yang ada di sekitar kita itu kita nggak bisa kalau kita nggak mengasahnya ya seperti itu ya bahkan kalau kita leluhur kita ya zaman dulu itu ada apa namanya telepati ya jadi tanpa kita menggunakan handphone HP telepon itu secara batin kita dan orang yang kita hubungi kita bisa bertemu dengan orang lain ya dengan saudara atau teman yang kita hubungi tanpa kita bertemu secara fisik nah itu bisa ada caranya kita bisa ketemu dengan orang lain tanpa kita bertemu secara fisik tapi ininya ya sukmanya yang ketemu jadi seolah-olah orang itu tuh datang di depan kita komunikasi kalau mempunyai sama-sama mempunyai kepekaan batin yang kuat itu bisa seperti itu jadi bisa sama-sama merasakan jadi frekuensinya itu nyambung energinya itu nyambung kita bisa berkomunikasi dengan seseorang yang jauh di luar sana tanpa batas dan ini ya tanpa mengenal jarak ya jarak sejauh itu bisa kalau kita mempunyai ketajaman mata batin yang kuat jadi ada terkoneksi dengan orang-orang yang mempunyai frekuensi yang sama jadi bisa komunikasi jarak jauh hanya dengan menggunakan hati kita batin kita nah itu bisa tetapi ya itu mungkin banyak orang itu yang belajar itu di zaman dahulu ya tapi kalau zaman sekarang udah ada HP ada nomor ada telepon ada WA ya kita tinggal pencet-pencet aja asal ada wifi nya ada kuotanya kan nyambung kalau nomornya sama alamat yang dituju sama iya kan nah sama kayak zaman dulu kalau misal kita mau ketemu sama orang lain nggak harus ketemu secara fisik kalau misalkan jaraknya jauh iya kan nggak nggak ketemu secara fisik juga kita bisa ketemu secara komunikasi berhadap-hadapan jadi bukan fisiknya yang berhadapan tetapi sukmanya yang berhadapan kayak gitu nah bisa komunikasi bisa ngobrol kayak gitu kan ya itu salah satunya itu dengan kepekaan batin yang tinggi nah makanya supaya kita bisa mempunyai energi yang kuat mempunyai frekuensi yang tinggi nah kita juga harus terkoneksi dengan alam semesta kita harus terkoneksi dengan Tuhan ya dengan Allah setiap saat dan setiap waktu nah kita juga harus selalu membersihkan hati dan membersihkan jiwa kita supaya bening kayak air itu kan air kalau sudah air yang tenang itu kan mengendap ya nah itu kan mengendap kalau sudah mengendap ya itu kan bening kotoran-kotorannya itu kan turun nah jadi kalau sudah bening hening nah itu kan bisa melihat apapun apa aja yang pengen dilihat itu bisa kalau pikiran kita hening hati kita hening rasa kita hening nah jadi kuncinya untuk kita mengasah atau mengolah rasa kita batin kita itu dengan hening dengan tenang ketenangan nah ketenangan itu perlu dilatih ya supaya lebih peka dan lebih tajam nah seperti itu ya ini yang saya sampaikan sih hanya sebagian kecil saja sebenarnya ya selain itu juga banyak metode-metodenya gitu jadi ya hanya sebagian kecil saja yang saya sampaikan ya nah mungkin itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan sampai ketemu di video-video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati